Bagi Yulia Rahman, dipercaya membintangi film Jangan Menangis Sinar adalah sebuah kabar bahagia di tengah persoalan klik yang tengah menghimpit hidupnya. Lalu benarkah justru kenyataan hidup itulah yang membuat Yulia Rahman terpilih berperan sebagai ibunda sinar? Kalau lebih tepatnya kenapa produser memilih aku, sutradara memilih pilihan yang ke aku itu lebih baik karena dibanyakan langsung sama mereka. Tapi kalau misalkan akunya sendiri gitu ya, anugerah aja. Aku gak bisa bohong bahwa perjalanan panjang yang sometimes aku merasa bahwa aku tuh bagaikan merasa bahwa apa yang terjadi itu kok gak ada endingnya ya, gak ada ujungnya ya gitu loh. Tapi ini kayak gift buat aku gitu loh, gift buat anak-anak, doanya anak-anak, apalagi kakak terakhir itu pernah bilang sama aku. Ini yang luar biasa buat aku dan aku selalu merinding kalau denger kata-kata itu. Bunda, kata guru TPA aku, Pak Nurdit, bunda tidak boleh menangis. Bunda tidak boleh menangis untuk kesedihan, tapi kita menangis itu untuk bahagia. Kalau air mata kita menangis, sedih dan itu sampai jangka ke tanah, kita masukin meraka loh bunda. Berkah pagi Yulia akhirnya benar-benar terwujud. Lewat doa anaknya, ia pun akhirnya terpilih bermain dalam film yang diangkat dari kisah nyata tersebut. Ya Allah, ini anak luar biasa ya, selalu memberikan kekuatan buat aku gitu. Beberapa hari kemudian, aku ditelepon. Ditawari film, aku langsung hubungi manajer aku, Kananda, aku bilang, Kak, aku ditawarin film gitu. Dan ternyata Kananda bilang, Neng, Alhamdulillah, Neng, jadi aku bilang sama kakak, Kak, bunda boleh nangis ya. Karena ini nangis bahagia, karena bunda bahagia gitu. Ini doanya kakak, doanya emas, sehingga bunda dikasih kesempatan untuk kembali lagi. Terima kasih telah menonton!